Intro Lebih baik, makanan-makanan ini dijadikan makanan pokok bagi mereka untuk menghemat dibandingkan mereka harus beli Intro Luas Kabupaten Garut, lima kali lipat luas daratan ibu kota Jakarta Sumber daya alamnya melimpah Namun tak bisa dipungkiri, masih banyak warganya yang hidup dalam kemiskinan, membutuhkan uluran tangan Untungnya, masih ada bantuan dari komunitas-komunitas dan lembaga amal seperti ini yang memberi senyum di wajah Daro dan keluarganya Sulit dibayangkan, setelah sekian lama merdeka, masih ada desa seperti Cigadok di Pulau Jawa Yang warganya lebih sering mengkonsumsi singkong dibandingkan nasi karena kemiskinan Entah sampai kapan, masyarakat desa Cigadok bisa merasakan bantuan berat sejahtera Bantuan pendidikan, bantuan kesehatan, dan anggaran dana program keluarga harapan Bantuan sosial tunai di masa pandemi COVID-19 juga belum mereka terima Dana desa sebesar 1,2 miliar rupiah, sepertinya sama sekali tak menyentuh warga desa Cigadok Padahal, sebagai warga negara, mereka juga memiliki hak yang sama Jadi pilihannya bagi mereka diantara menjual, kemudian nunggu uangnya, dan akhirnya membeli sembako lebih baik Makanan-makanan ini dijadikan makanan pokok bagi mereka untuk menghemat dibandingkan mereka harus beli Itu ongkosnya akan jauh lebih besar, karena kendala utama mereka adalah infrastruktur jalan Semoga saja, di tahun 2021 ini, pemerintah pusat bisa kembali fokus menjalankan program membangun Indonesia dari desa Karena seluruh anggaran tahun 2020 ternyata harus terbagi untuk penanganan COVID-19 Program-program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang sempat terhenti sudah semestinya dilanjutkan Setidaknya, masa terhadap Masih ada 12 km jalan usaha tani yang perlu dibangun di seluruh wilayah desa Cigadok. Pengajuan dalam musyawarah desa tahun ini sudah dilakukan. Masyarakat tinggal menunggu realisasinya saja. Terima kasih telah menonton!